Pemirsa Forum Komunikasi Purna Wirawan untuk Perubahan dan Persatuan atau FKP-3 mendesak Presiden Jokowi-Dodo untuk dimakzulkan dan paslo nomor urut 2 Prabowo Gibran didiskualifikasi dari Pilpres 2024. Mereka menilai paslo 02 dan Presiden Jokowi telah melakukan kecurangan sepanjang pemilu 2024. Puluhan Purna Wirawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purna Wirawan untuk Perubahan dan Persatuan FKP-3 mengeluarkan pernyataan sikap untuk memakzulkan Presiden Jokowi dan mendiskualifikasi paslo nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka dari Pilpres 2024. Jenderal Purna Wirawan TNI Fahrurazi menilai Presiden Jokowi telah secara nyata cawe-cawe selama pemilu 2024 dengan merahkan aparat pemerintah mendukung paslo 02 telah menodai demokrasi di Indonesia. Selain itu, pecalonan Gibran juga dinilai telah melanggar hukum dan konstitusi. FKP-3 juga memprotes deklarasi pemenangan Prabowo Gibran yang dilakukan berdasarkan hitung cepat atau quickon yang bukan merupakan hasil resmi dari pemilu. Satu, memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quickon yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang bermenang. Untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua penjabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua penjabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia sejepatnya mundur atau dimazulkan. Atas desa ditulah, FKP-3 memastikan hanya akan merima hasil perhitungan suara real count dari KPU bukan hasil quick count. Tim Liputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.